Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa Badan Pusat Statistik BPS Papua Barat menyebut jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat per Maret 2018 mengalami peningkatan hingga mencapai 214,47 ribu jiwa Kepala BPS Papua Barat Endang Retno mengatakan untuk memperbaiki tingkat kemiskinan nilai tukar petani harus ditingkatkan Berdasarkan rilis yang disampaikan Badan Pusat Statistik BPS Papua Barat tanggal 16 Juli 2018 diketahui jumlah penduduk miskin di Papua Barat per Maret 2018 mengalami peningkatan hingga mencapai 214,47 ribu jiwa Kondisi itu jika dibandingkan dengan September 2017 lalu yang hanya sebesar 212,47 ribu jiwa Kepala BPS Provinsi Papua Barat Endang Retno mengatakan penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu makanan dan non-makanan Untuk komoditi makanan penyumbangan terbesar yaitu beras di perkotaan sebesar 19,54% dan di pedesaan sebesar 20,56% Kemudian diikuti rokok di perkotaan sebesar 8,15% dan di pedesaan sebesar 14,64% Sedangkan untuk non-makanan yaitu perumahan, di perkotaan nilai perumahan sebesar 11,34% dan beras di pedesaan sebesar 7,86% Penduduk miskin itu adalah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan Garis kemiskinan itu dihitung dari angka makanan dan angka non-makanan Nah angka makanan kita itu jadi itu didapat dari survei sosial ekonomi nasional yang dilaksanakan setahun dua kali Dari garis kemiskinan yang ditopeng oleh makanan dan non-makanan Makanan menyumbang 77% sekian Untuk non-makanan 22% nya untuk mendapatkan garis kemiskinan Nah penduduk kita itu penduduk yang ada di bawah Papua Barat yang ada di bawah itu adalah 23,01% Penduduk mengatakan untuk memperbaiki tingkat kemiskinan di provinsi Papua Barat Maka nilai tukar petani harus ditingkatkan Hal ini karena sektor pertanian masih menjadi sumber terbesar bagi masyarakat di Papua Barat Selain itu pembangunan infrastruktur juga harus lebih diperhatikan Khususnya di wilayah timur Indonesia Sehingga pemerataan di segala lini dapat dilakukan Nah kemudian yang berikutnya kalau kita memperbaiki itu Dari nilai tukar petani Karena kita tahu petani itu masih menjadi sumber penghasilan terbesar masyarakat di Papua Barat Dan nilai tukar petaninya itu masih di bawah 100 Kalau kita bicara angka nilai tukar petani Kalau dia 100 saja Itu berarti antara yang dikeluarkan petani dan yang diterima itu masih mampu Pak po itu kalau istilah Pak po apa ya? Impas, impas Jadi harusnya kalau petani mau maju, mau bersejahtera Itu harus di atas 100 antar Jumlah penduduk miskin di Papua Barat pada Maret 2018 Berada di persentase 23,01% Persentase ini sedikit berubah jika dibanding dengan bulan September 2017 Yang berada di kisaran 23,12% Cemi Tavisu mengabarkan Yang didapat dari hasil survei biaya hidup Dan komponen perubahan harga pada Terima kasih telah menonton!